Uranus juga masih cukup bagus, kalau menurut aku masih bisa tarik ulur dengan sangat baik, jadi masih jadi salah satu opsi yang bagus ini. Banget banget, tapi aku setuju banget sih kalau misalnya dari Kalimantan Barat itu bener-bener ngaraminin ke arah Uranus. Karena enak banget, bener-bener kayak bisa tahan badan, bener-bener jadi samsak. Dan kita lihat di sini juga ada Kaja yang sudah menjadi band terakhir ya, dari tim Kalimantan Barat. Kalau udah ada Kaja sebenarnya itu makin obvious sih, kalau menurut aku makin bener nih kalau ngambil ke arah Uranus itu makin make sense gitu loh. Makin masuk akal gitu kan. Tapi Cakal kali ini sudah dibuang, Farsha diamankan terbidang dulu sama tim Kalimantan Barat. Sedangkan tim Maluku kali ini harus mengambil satu magical damage-nya dan Kadita. Wow, ini kayaknya memang salah satu signature deh. Maka tadi sempat di band di awal. Oh di awal ya, bener-bener dari tim Kalimantan, dari tim Maluku ya. Dan kita dari situ ada Tamus juga dan apakah menjadi pick terakhir dari tim Kalimantan Barat? Dia itu Novianda dan masih kita tunggu nih ke Uranus kah? Atau bahkan ke arah Kufra mungkin loncat-loncatan? Atau Baxia masih cukup Barat juga masih oke. Baxia menurutku menarik sih di tanah sebagai offline ya? Iya betul banget. Kita lihat di sini ya. Ternyata Barat yang jadi pick terakhir dari tim Kalimantan Barat. Dan itulah fase dari band and pick dari kedua tim antara tim Maluku dan Kalimantan Barat. Yang sementara Kalimantan Barat kembali dengan 1-0 di BOS. Base of 3 kali ini. Iya betul sekali di game kedua di sini bisa jadi game penutup untuk teman-teman dari sisinya tim Maluku. Karena misalnya Kalimantan Barat bisa dapetin 2-0. Tapi dengan draft yang dimiliki sama tim Maluku sekarang menurut aku ada sedikit power yang mungkin bisa mereka lakukan di dalam line of done. Karena mereka memiliki kadita ya dengan burst damage-nya, dengan rock waves-nya juga gitu kan. Mampu tuh menghantikan banyak sekali pemain dari sisi Kalimantan Barat. Kita bakal lihat sih nantinya. Seperti apa hal yang bakal terjadi dalam line of done-nya karena link udah pasti gak akan bisa ngincel ke arah seorang kadita sendiri. Betul banget. So dari menurut lu kan? Siapa? Dari draft. Kalau early-nya ya? Iya. Kalau early-nya aku merasa Kalimantan Barat harusnya punya power. Punya power seperti pembahasan kita di match pertama ya. Tapi seharusnya kalau gue pribadi nih ini Maluku harusnya lebih diuntungkan dari semua pasus menurut gue. Menurut gue ya gitu harusnya ya. Tapi tinggal mungkin koordinasi atau makro dari tim Maluku tersendiri itu harus bener-bener diefektif lah, diefisien banget gitu. Betul sekali. Kalau gitu kita akan segera berangkat ke dalam line of done untuk melihat keseruan seperti apa sih game kedua dari BASO 3 series kita. Antara teman-teman dari tim Maluku dan Jika Kalimantan Barat dan lupa untuk menurutkan hashtag di komen sectionnya untuk mendukung semua teman-teman yang bertanding hari ini dari sisi Maluku dan Jika Kalimantan Barat. Hashtag Maluku, hashtag Kalimantan Barat. Siapakah yang akan melaju ke bapak selanjutnya untuk memperbutkan nantinya satu slot di PONXX Papua 2021. Betul banget. Karena ya sebagaimana kita tahu akan ada enam tim yang bertanding nanti di Papua. Dimana satu tim yaitu tim Papua sudah menunggu di tanah kelahirannya mereka. Ditantang. Ayo kita bertanding di rumah gue. Wah. Serem juga ya. Iya. Serem juga. Berantemnya di rumahnya ini loh masalahnya. Drawak kamu mau ngajak berantem siapa Drawak? Kangpo aja nih. Iya. Ya itu dia tampaknya. Enggak. Oh masih terus. Oke lanjut. Iya. Karena kalau kita lihat juga disini sebenarnya kita senang banget sih ya. Karena memang kita mau berterima kasih juga pada game developer. Karena kalau misalnya mereka gak support ini bakal gak bakal ada disini. Iya gak bakal menjadi salah satu cabang yang dipertandingkan di PONX Papua kali ini. Betul. Monton Garena Melon, PUBG Mobile, dan juga Indonesia Football E-League atau IFEL kali ini. Tapi kita sudah masuk ke dalam game kita dari Best of 3 Series kita. Bagaimana kalau kita lihat kali ini Koju di arah tengah berhasil di satu kali tendang Jeet Kondo dengan adanya dari sorang Frankie kali ini ya. Iya. Betul banget. Jadi kita lihat disitu ada Koju yang mencoba untuk masuk ke dalam Powerball Bob yang mengganggu ke arah link. Tapi kita lihat disitu masih oke aja dan kita pindah ke arah. Bo ternyata pindah lagi kesini masih bisa diamankan dengan retribusinya dari Al-Zara Al-Razali. Memang agak sedikit susah namanya. Masal aja kali kita panggilnya ya. Iya. Tapi sudah sudah dari sisi tengah pun dari seorang Hayabusa di mulai datang. Masih ada satu kali pergerakan dari seorang Frankie dengan adanya satu Jeet Kondo. Tapi first of all, bersedia didapatkan dengan adanya Shadu Shuriken yang sangat manis dari seorang Hayabusa. Tapi akankah dari seorang Riyandi masih bisa untuk selamatkan tiga hero langsung coba tepuluh. 15 hero has been played. Karena dirinya dan harus tersetap di tangan seorang Tamus disitu dengan adanya side-nya ya. Disitu dari first side dari seorang kamu sendiri. Dan seorang Novianda ternyata disini atas cukup nyaman nih dengan dinosaurusnya. Satu ditukar, satu di match pertama ya. Team fight pertama kalau bisa kita bilang disitu. Tapi sayang banget kerugian didapatkan oleh tim Maluku. Di mana Roger-nya disana menjadi korban pertama tadi first floor. Yang dilakukan oleh Hayabusa dengan Shuriken manisnya kalau kata VL tadi bilang. Tapi kita lihat disitu ada di daerah tengah. Ada Koju tadi mencoba untuk masuk ke tengah-tengah dari mid area untuk tim Kalimantan Barat. Tapi masih bisa diusir begitu saja. Dan ada Kak Bisa juga di standar. Kita lihat disitu ada Koju sendiri yang masuk. Ejector masuk kita lihat. Tapi tidak direspon langsung oleh Roger. Dan disitu ada Koju yang berhasil menjadi korban selanjutnya. Dan harus tertidur oleh Mas Al again and again. Iya tapi masih ada satu pergerakan akhir. Detona atau akan di luar kali ini. Coba untuk melahap satu pemain dari si dia tim Maluku. Ini bakal coba-coba. Dan tidak ada The Temples of Death. Diberapa sama seorang Link. Masih ada Vins Boys dan juga ada Vins Warden yang sangat baik dikeluarkan. Dan satu poin kill. Kami bisa jadi shutdown dari sisi seorang Stefano. Kali ini pergerakan ini cukup galak. Dari sisi yang kalian akan berat. Ini tidak akan mencoba menutup terkemungkinan seorang Koju. Bakal dikejar demi lanjut. Masih ada Wins by Wins Kalidion. Bahkan seorang Link yang maju ke depan. Dengan ada Vins Boys dan berhasil dapetin killings free kali ini. Iya again and again. Link menjadi momok mematikan untuk tim Maluku. What happened? I am now. Ternyata disitu ada satu turtle juga yang berhasil diamankan oleh tim Kalimantan Barat. Dan ini early masih tetap dipegang sama tim Kalimantan Barat. Iya nih. Early-nya masih dipegang juga. Tapi di sisi atas juga mau ditambahkan lagi. Not so called teamwork. Dikeluarkan kali-kara seorang Stefano. Sebenarnya Link itu hero yang sudah lama hilang dan kembali pulang sih. Karena aku udah lama banget gak ngeliat seorang Tamus di sisi atas sih. Karena Tamus tuh kayak udah banyak banget replacement ya sekarang. Bukan replacement sih. Kayak option hero-nya tuh jauh lebih banyak gitu loh. Banyak. Itu yang tadi kita bahas di awal. Masalah patch terbaru ini kan kurang lebih dan well gitu. Dan kita lihat disini ada di bagian ini. Ada. Ternyata pindah ke sideline Hayabusa yang dengan santainya ya. Nggak diganggu sama siapapun. Ruby-nya bingung. Seperti yang lo bilang. Dia harus incer atau lock siapa. Kita lihat disini ada Hayabusa. Yang mencoba dicicil-cicil ke arah gold. Haratnya ya kan. Mengumpulkan pundi-pundi gold. Dan yang kita lihat disitu. Uh. Di menit ketiga sudah beda 3.000 pulang. Uh. Pernyataan. Soal-soal-soal-soal-soal-soal-soal-soal-soal-soal-soal-soal-soal-soal-soal-soal-soal-soal-soal-soal-soal-soal-soal-soal-soal-soal-soal-soal-soal-soal-soal-soal. Kenapa didapatkan sekarang seorang Habita. Tadi Way of Dragon. Karena seorang Koju. Koju masih coba untuk dikejar double kill. Akan menjadi triple kill karena seorang Ikino. Ikino. Purple Velvet. Seperti yang akan coba untuk diambil terlebih dahulu. Sama seorang Al-Razali kali ini yang tidak bisa dikontes sama sekali. Yes. Mereka tidak punya shutdown yang benar-benar lockdown ke arah seorang Link sendiri. Selain adanya Unstoppable Force dan juga Ejector yang jadi sama-sama Jahat. Mereka juga tidak punya lock yang benar-benar sebetulnya. Tapi di sini depan kayaknya Breath of Ocean dikeluarkan sama sarang Kadita. Mampu untuk memberikan damage yang cukup besar karena sarang Franky. Tapi Franky. Tunggu siun poh masih bisa dikabur. Peter Isaac lagi. Dua pecahan saja. Tiga perempat darah yang diberikan sama sarang Kadita berhasil kilang. Itu dia. Itu kayak sebenarnya tadi harusnya. Dari Chow-nya ya. Dari seorang Franky itu harusnya bisa mendapatkan. Atau bisa diamankan oleh tim Maluku. Tapi itu ada Barats yang tiba-tiba masuk. Yang untuk menghalangin. Yang memasang badan untuk menyelamatkan dari seorang Franky tadi. Kita lihat di sini dari Turtle Camp. Sudah muncul Turtle yang kedua ke arah Land Outdoor. Dan kita masih tunggu di sini Link again and again. Dia nyaman banget. Dia dapetin Paracel Buff di arah Jungle. Di sini atau di arah Jungle lawan. Tapi kita lihat di Soda Koju yang mencoba untuk masuk. Tapi masih digocek aja sama Franky. Dan di sini Mas Al-Razali mencoba untuk mendapatkan Turtle yang kedua dengan cepat. Yang dibantu oleh Novianda. Dan bener-bener gak ada gangguan sama Kalifel dari tim Maluku. Mereka tidak ingin memasang keadaan. Tapi Anfosopo Force Collision. Posit Kondo berhasil dikembangkan sama orang cowok. Masih buka lagi dengan Temples of Play. Berhasil dapetin 1, 2. Sepertinya bakal coba gila. Dan di sisi tim Maluku. Sudah mulai datang. Sudah terlambat kali Wave Dragon. Dibuka ke arah Tokora. Stefano. Inverno bakal coba dibuka bersama dengan Molten Sai. Tapi sayang sekali. Dia kada di Shadow Kill dari seorang orang Hayabusa. Mampu untuk membuat tambahan kill dari sisi Kalimantan Barat. 10-1 di bulan kelima kali ini. Belum Turtle ketiga. Sudah mendapatkan 10 kill. Oh my God. Ini apa yang terjadi oleh. Terjadi di tim Maluku ya. Koordinasi kah? Atau apa? Kata kita lihat di sini ada Franky yang mencoba untuk kabur. Dan mencoba konsil. Masih konsilnya cukup baik kali ini. Dikeluarkan sama seorang Franky ya. Al-Razali bakal menunjukkan dalam embu sana. Tidak ingin membiarkan seorang Roger untuk mendapatkan item yang dibutuhkan. Karena dari seorang Roger sebenarnya cukup sekali. Dia butuh 2 item. At least untuk mendapatkan warnya. Tapi di sisi atas. Yadukil lagi di depan Kalimantan Staffano. Bersama dengan Happen Soul Blade. Kali ini ada 1 point kill. Ini bener-bener tamus. Gak dikasih main sama sekali. 3 kali ter-shutter. Walaupun sudah memiliki vengeance sekalipun. Ia tidak mampu untuk bergerak banyak. Dan di arah bawah. Di sini 0, Vyandi. Coba untuk diintar. Masih memiliki stack big guy-nya. Dathanus welcome. Tidak siarakan kemanapun. Kali ini dari Corona Vyanda. Masih bisa untuk tarik ulur terlebih dahulu. Not to come to work. Dikuarkan. Tapi Frankie dengan Jitkundonya. Difokuskan karena teman-teman dari tim Maluku. Ini 4 orang menghadapi 2. 2 orang. Garis sisi Kalimantan Barat. Dan belum ada yang tersiata. Sedangkan Hayabung Sanji sisi atas. Sangat nyaman. Untuk mendapatkan 1 curet lagi. Apa yang terjadi sama tim Maluku? Kita gak terbenar. Ice Track dulu keluarkan ke arah. Oh jadi di sana. Apakah bisa selamat? Ada Frankie di sana. Ada Headslate. Mendapatkan 1 farsia di sana. 3 orang lawan 5 orang di arah mid-game. Kita latih step of light disuarkan. Killing spree didapatkan oleh Abahya Busa. Ini bencana banget. Buat tim Maluku. Di 4 orang yang langsung hilang begitu saja. Dan langsung dimakan aja oleh Barat. Dan tampaknya wipe out. Iya. Hayat sisa seorang Koji yang mulai kembali lagi ke dalam line of zone. Tapi Riyanki bakal berfokus terdapatin paratis sisi atas. Masih bermain kali ini. Yang di mencoba menjaga jaraknya karena smart Michel yang dikeluarkan sama seorang jauh itu cukup sakit. Ini ya. Ini momen ini adalah ketika tadi seorang Koji berhasil di Way of Dragon terbiraku. Walau Tempest of Break. Yang berdiri bisa mengenai 4 orang. Dan si JT Maluku itu membuat teman-teman dari Kalimantan Barat nyaman banget untuk bergerak. Belum lagi terakhir ketika dari seorang Ruby masuk. Dia gak ingat kalau misalnya Datora Swapka masih dimiliki sama seorang Vianda. Vianda itu langsung kelihatan. Udah berkebut. Dan akhirnya 1 point kills bersamaan seperti yang dilakukan saat ini terhadapkan Koji. Yang akhirnya harus terlahap oleh Arya of Vivek dari seorang Farsha. Farsha. Dan wombo-kwombo yang naif banget sih. Waterplay banget dilakukan oleh tim Kalimantan Barat tadi. Temples of Blood masuk-nusuk ke tanah dan langsung keluar shadow kill dari seorang Hayabusa. Dan mendapatkan killing spree tadi kalau kita lihat. Dan bener-bener koordinasi yang bagus banget dari tim Kalimantan Barat. Dia bener-bener membuat bingung. Kalau dua tim saat kita lihat peperangan. Bener-bener Ice Track dicuarkan oleh ke arah Steward. Masih bisa selamatkan. Satu orang. Temples of Blood keluar situ. Dan dua orang langsung menusuk ke sana. Dan masih tiga double kill didapatkan oleh Hayabusa. Koju masih bisa mengkilling spree. Sekarang didapatkan oleh Frankie. Dan The Last Man Standing Stefano dengan tamusnya. Masih bisa bertahan di balik inhibitor. Valet. Wow. Wow. Dan biara tengahnya pun kali banget. Coba kita berikan begitu saja. Inhibitor bakal tetap dipokuskan. Sama teman-teman dari Kalimantan Barat. Sudah mulai terbuka. Dan saat level Molten Set. Dari soalnya Stefano. Mulai dicuai game. Tidak terlalu berimpak besar. Terhadap teman-teman dari Kalimantan Barat. Dan mereka bisa setap pulang. Karena 50 detik lagi. Lord akan segera datang ke dalam dalam dalam. Kalau person memaksakan keadaan. Dan mencoba untuk menyelesaikan game-nya kali ini. Akan terlalu berbahaya. Karena teman-teman dari Maluku. Itu sangat dekat dengan base. Jadi mereka masih bisa. Yang untuk melakukan regen terus-terusan ke arah base. Dan ngebuat teman-teman dari Maluku. Itu cukup serang lah. Untuk melakukan war di dalam base-nya. Dan yang menarik disini adalah. Level yang dimiliki sama seorang Link. Yang sudah mencapai level 13. Sedangkan dari seorang Ikino. Atau seorang Roger. Gak dikasih farming dari awal. Benar-benar gak dikasih. Jangan-jangan dikontrol banget gitu loh. Betul. Hampir ini mungkin bisa dibilang 80% map. Land of Dawn sudah dikontrol banget. Sama tim Maluku. Tampaknya benar-benar harus bersabar. Tapi kita lihat ada Koju. Yang sudah mendapatkan. Dan sudah keluar. Dan sudah Koju. Jadi kebiasaan Flicker masih bisa menyelamatkan dirinya. Wow. Tapi 2 menit ke depan. Dia tidak akan bisa melakukan Flicker. Padahal ini adalah momen Lord yang sudah datang ke dalam Land of Dawn. Ini resource yang cukup utih. Jadi dilakukan sama seorang Koju. Kali ini mereka dalam posisi yang 21-1. Dengan kondisi 2-8-14 ribu lebih imput. Dan di sisi Kalimantan Barat dan Maluku. Akan sedikit terpress. Cukup habis di game kali ini. Lord sudah mulai diinisiasi. Sama teman-teman Kalimantan Barat. Dan di sisi dia bakal diambil. Tanpa daya konten. Jadi di Maluku. Bener banget. Nah itu pre-lord banget nih. Pertama dan tampaknya sih seharusnya ya. Seharusnya ini kalau bener-bener koordinasi yang dengan bagus. Itu bisa menjadi manfaat banget untuk tim Kalimantan Barat. Karena kita lihat di situ tersisa 2 inhibitor target yang tetap dari tim Maluku. Dan kontrol of wave minionnya ini itu bener-bener masih enak. Masih dipegang sama tim Kalimantan Barat. Tapi kita lihat di sini dari tim Kalimantan Barat. Nggak mau aja gegabah. Masih bersabar menunggu Lord masuk ke daerah land of dawn. Dan tapi kita lihat di sini ada Koju yang sendirian terculik. Dan masih bisa mengeluarkan ejek ke tempat saat itu dikeluarkan. Dan mendapatkan Koju. Mega kill didapatkan oleh Frankie. Again and again. Dari roaming, roamer dari tim Maluku itu bener-bener bergerak sendirian. Iya bener-bener dia pengen dapetin orange buff sih. Awal mulanya adalah dia pengen dapetin orange buff. Dia memasak dalam embus Hana malah ketahuan posisi dari tim Maluku. Dan malah dikontinue. Dan balik lanjukan. Benar-benar bergerak sendirian kemudian dibuka. Masih ada wave kill yang kali ini. Tapi rate of motion tidak berbukaruh. Besar karena teman-teman dari Kalimantan Barat juga. Double kill yang diselamatkan. Basel Campus of Blade mengarahkan ke triple kill. Ada menjadi mania. Mania kali ini tidak diberikan. Unstoppable dipegang sama seorang cowok. Dan tapi base-nya sudah dimiliki sama Kalimantan Barat. Dan dua kosong berhasil disapu bersih dengan sangat baik. Untuk mendapatkan game kali ini. Tim Maluku saya sekali belum bisa mendapatkan poin di match kali ini. Iya dibabat habis sama tim Maluku.